Hai teman-teman semuanya apa kabar semua kalian semua sehat selalu di anugerah rezeki yang lancar dan tentunya semakin bahagia teman-teman ya teman-teman hari ini aku mau kasih tahu kalian atau mau review atau kasih resep lah contohnya aku hari ini mau bikin kacang goreng teman-teman ya atau kacang lebaran ya kacang lebaran ini biasanya orang-orang bikin untuk ke hari Natal atau Lafet Ramadong atau Lafet Idul Fitri ya Lafet Idul Adha ya setiap lebaran tuh di kampungku selalu bikin kacang goreng ibuku ya selalu bikin kacang goreng dan hari ini aku akan ke dapur ajak kalian semua untuk bikin kacang goreng teman-teman ya selamat ikuti videoku ya jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya gak perlu bayar jadi monggo silahkan di subscribe ya jangan lupa like dan yang penting sekali jangan lupa tinggalkan komentar ya sampai nanti nah teman-teman hari ini kita akan memasak kacang bawang goreng teman-teman ya kacang bawang goreng untuk yang lebaran biasanya orang Indonesia suka masaknya untuk lebaran dan aku akan memasaknya kali ini untuk menyabut keluarga suamiku Natalan ya bahan-bahan yang kita butuhkan adalah disini ada bawang putih teman-teman ya aku geprek bawang putih 4 biji ya dan disini ada daun jeruk teman-teman ya yang udah aku buang tulangnya dan aku potong-potong pakai gunting nah yang disini ada bawang putih ini teman-teman sekitar 10 buah bawang putih saya iris tipis-tipis setipis mungkin ya karena emang harus tipis ya dan terus disini ada garam disana ada santan teman-teman ya tuh disini ada santan santan ini akan kita pakai separuhnya aja lalu disini ada satu liter air teman-teman ya satu liter air yang akan kita gunakan untuk merebus kacangnya dan disini ada kacang teman-teman bahan pokok yang paling penting tuh ini ya karena kacang ini aku bikin aku aku belinya sekilo dan akan aku masak semuanya satu kilo ya kurang lebih ya ini udah aku cuci bersih tapi enggak aku belah-belahin teman-teman ya karena banyak banget jadi aku masaknya begini aja deh udah yang penting kacang-kacang kacang goreng ya oke deh kita akan lanjut ke video selanjutnya nah teman-teman pertama-tama yang harus kita nyalakan itu kompornya ya aku pakai kompor yang sedang aja yaitu ya kalau yang ini terlalu gede biar segitu aja cukup ya dan kita akan masukkan pancinya teman-teman ya di sini aku butuh air sekitar satu liter yang udah aku siapkan teman-teman di sini ya satu liter air dan aku masukin semuanya satu liter air sekalian saya akan langsung masukkan yang namanya bawang geprek ya bawang putih geprek akan saya masukkan ke dalam teman-teman ya tuh lalu akan aku masukkan juga daun ini teman-teman daun jeruk ya dan juga akan saya masukkan ke dalam juga seperti ini dan akan saya biarkan mendidih teman-teman ya lalu selanjutnya aku kasih sedikit garam teman-teman ya segitu aja udah cukup dan yang terakhir saya akan masukkan yang namanya santan ya santannya aku di sini ada sekitar 400 ml tapi aku akan gunakan sekitar 200 ml aja ya karena kebanyakan teman-teman ya dan akan aku masukkan aku masukkan santannya teman-teman ya tuh aku pakai separuh aja nggak usah semuanya karena sisanya mau aku pakai buat bikin rendang akan saya aduk-aduk teman-teman ya supaya nggak terlalu aku pecah santannya ya di sini sudah saya kasih garam kalau seandainya kalian kepingin kasih yang namanya penyedap rasa atau meji ya monggo ya tapi aku mau pakai garam doang teman-teman ya karena biar awet gitu ya Baiklah kita akan menunggu air santan ini mendidih teman-teman ya setelah agak agak mendidih agak panas baru kita akan masukkan yang namanya kacang-kacang yang udah kita cuci tadi temen-temen ya sampai nanti temen-temen kalau udah terlalu udah mulai panas seperti ini ya selanjutnya kita akan masukkan yang namanya kacang temen-temen ya kacang tanah yang udah kita cuci tadi kita tiriskan terus kita masukin ke dalam temen-temen ya semuanya satu kilo dan kita akan terus rebus temen-temen ya sampai mendidih dan sampai airnya mengesat ya temen-temen ya setelah itu baru kita akan angkat ya dan terus diaduk ya jangan sampai ditinggal biar santannya nggak pecah apinya boleh dibesarkan dan kita akan rebus sampai melet ini apa namanya kacangnya mengembang ya nah temen-temen ini bawang yang apa namanya kacang yang udah kita rebus tadi temen-temen ya udah mulai bermekaran ya dan airnya juga udah mulai menyusut tuh ya dan aku rasa sekarang udah udah saatnya untuk kita angkat dan akan kita tiriskan temen-temen ya dan kita akan matikan apinya terus kita akan tiriskan di tempat yang ini temen-temen dan akan kita dinginkan temen-temen ya setelah itu baru kita akan goreng ya dan untuk selanjutnya temen-temen kita akan menggoreng kacangnya temen-temen ya dengan tinggal bawang putihnya yang udah kita rendam dengan air garam ya katanya kalau kita rendam dengan air garam itu tuh nanti bawang putihnya tidak cepat gosong ya temen-temen ya dan kita akan ambil kita akan masukkan bawang putihnya temen-temen ya di minyak yang panas di sebelah sono dan ini minyaknya udah mulai panas temen-temen ya kita akan masukkan bawang putih yang udah kita rendam dengan air garam ya dan akan kita goreng sampai bawang putihnya itu mengering seperti kita bikin bawang goreng ya temen-temen ya dan temen-temen kalau udah seperti ini mendingan langsung kita angkat ya karena takutnya ntar tambah gosong ya temen-temen ya kita angkat aja dulu dan seperti ini hasilnya temen-temen ya bawang putihnya ya bawang putihnya ini jangan terlalu gosong takutnya pahit ya udah seperti ini aja udah cukup ya oke temen-temen selanjutnya kita dari minyak yang kita pakai tadi kita langsung goreng bawang bawangnya ya temen-temen ya kita akan goreng bawang temen-temen sedikit demi sedikit saja ya aku pakai dua kali karena cuma satu kilo ya dan kita akan goreng sampai warnanya berubah menjadi warna coklat temen-temen ya nah temen-temen kalau seandainya udah berubah warna seperti ini temen-temen ya kecoklatan seperti ini ya itu tandanya udah mateng temen-temen ya daripada ntar gosong kita coklatin lagi tanpa gosong mending kita angkat sekarang temen-temen ya untuk menghindar dari kegosongan dan kita akan angkat dan lalu kita akan tiriskan ya 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 selamat menikmati kacang yang udah kita rebus aku sengaja gorengnya 2 kali karena aku takut minta kebanyakan ya sebenarnya kalau mempamanya minyak kalian banyak terus panci kalian lebih besar kalian bisa masak sekaligus dan kalau enggak masak seperti aku yang penting matang ya teman-teman dan akan kita biarkan tiris teman-teman ya minyaknya dan langkah selanjutnya kita akan merebus sisanya teman-teman ya menggoreng sisanya teman-teman ya akan kita masukkan semua dan kita akan goreng seperti tadi teman-teman ya agar hasilnya seperti ini ya setelah itu nanti baru kita akan taburkan dengan bawang goreng teman-teman ya bawang goreng yang udah kita kita goreng tadi ya oke teman-teman sampai di video selanjutnya nah teman-teman kalau umpamanya udah kita tiriskan seperti ini teman-teman ya kita akan taburkan bawang goreng teman-teman ya yang udah kita goreng tadi ya nah akan kita terus-terus ini akan kita aduk teman-teman ya dan akan kita biarkan dingin teman-teman ya di tirisan ini ya setelah dingin baru kita akan masukkan ke dalam toples ya ini dia teman-teman kacang goreng bikinanku ya cuma jadi sekitar setengah gelok lebih ya berarti aku harus bikin satu kilo setengah ini cuma satu kilo ya jadi setengah gelok dan disini aku goreng kerupuk tadi teman-teman ya dan bagus banget buat natal atau tahun baru atau lebaran ya kacang goreng ini rasanya enak terima kasih ya tapi kurang penuh ya dan oke baiklah terima kasih untuk yang udah nonton ya dan jangan lupa bantu saya subscribe, like, dan komen tentu saja akan saya balas ya thank you very much seri kes kondi selamat natal selamat natal kata suamiku teman-teman oke thank you very much bye-bye ya itu dia tadi video dari aku teman-teman ya video tentang bikin kacang goreng ya enak banget dan semoga resepnya berguna buat kalian semua ya selamat mencoba ya dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sekarang yang tidak di skip ya Alhamdulillah jangan di skip jangan pernah menyerti video karena percuma ya dan oke saya mendoakan semoga kalian semua sehat selalu di anugerai rejeki lancar tentunya semakin bahagia ya thank you very much bye-bye seri bye-bye 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 Terima kasih.